Di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rohmat ini, terdakwa Jairudin, mantan Kadispora Gersik ini mengakui perbuatannya, memotong 5% dana kegiatan Dispora selama tahun 2017 sebesar 103 juta rupiah. Jairudin berdalih dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk meng-cover kegiatan yang tidak didanai APBD. Jairudin menjelaskan dana tersebut untuk menjalankan 3 kegiatan, yaitu Gowes Pesona Nusantara, Car Free Day, dan Paski Beraka. Di akhir keterangannya, Jairudin menangis berharap agar diputus ringan dan tidak dipecat dari pegawai negeri sipil. Lagi-lagi Jairudin berdalih masih membiayai 2 anak dan 2 cucu. Sekedar diketahui, Jairudin, Kepala Dinas Sosial Kebupaten Gersik, ditangkap Polres Gersik atas dugaan korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Jairudin diduga memotong dana 5 persen setiap kegiatan dispora di tahun 2017. Berbuatan Jairudin merugikan keuangan negara sebesar 103 juta rupiah. Jairudin dikenakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12E, dan Pasal 12F Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.